Senang karena ingin berjumpa keluarga adalah satu saya bisa membaca hati jamaah, rasa senangnya. Alasannya apa? Rasa senangnya jamaah karena ingin berpisah dengan saya. Bosen 10 hari sama saya, siapa nih orang? Jadi insyaallah para jamaah, nah ini checkpoint namanya taftish. Perbatasan masuk dari daerah Hudaibiyah menuju kota Mekah. Ini kalau di musim haji ini lebih ketat, kalau di musim umroh nggak begitu. Kalau di musim haji setiap perbatasan paspor diambil itu. Kalau bukan agama Islam, kalau bukan visa haji nggak boleh masuk ke Tanah Suci. Itu ketat sekali Masya Allah. Jadi jangan dikira orang yang ada di Arab Saudi itu mudah melaksanakan haji. Sama juga lari-lari bahkan kalau perlu. Sama, ada biaya. Sebenarnya kalau dengan normal ada biaya juga. Ya, ada biaya juga di sana. Tapi kadang orang-orang, orang-orang kita mukimin hanya cukup membayar satu kursi sewa bis untuk masuk ke Padang Arofa. Di Padang Arofa itu sewa bis mungkin 250 sampai 500 real. Hanya di Padang Arofa saja yang resmi. Kalau untuk di Mina di Musim Darifah, orang-orang mukimin itu bisa jalan kaki. Menikmati.